Halo semuanya. Menyelinapkan cemilan itu pelanggaran besar. Saking besarnya, kamu bahkan bisa masuk penjara. Tapi sebagian dari kita rela ambil resiko. Chris lagi raziat sel penjara. Stop! Terkasih saya semua permain terlarangnya. Saya nggak punya kok. Periksa, periksa. Ketemu satu. Matanya nggak punya. Keterlaluan. Sial, cemilanku. Mbak. Bersihkan ini. Siap, Pak. Jangan khawatir. Tapi Sophie itu teman yang baik. Dia nggak bakal tinggalin Hailey dengan tangan kosong. Satu di sini. Satu lagi di sini. Dan hadiah tambahan di sini. Waktunya bersih-bersih. Pakai soda. Iya. Shh. Ah, tempat ini kotor banget. Minggir. Oh, saya boleh bersihin sel dia? Ya, boleh. Kenapa nggak? Masuk sana. Terima kasih. Saya cepat saja, kok. Eww. Di mana cemilannya? Ambil sedotannya. Kamu nggak lihat apa-apa. Tinggal sedikit lagi, kok. Dia minum air kotor. Aku mau muntah. Ah, dia jaraknya. Samaran yang sepurna. Cuma motongin kaktus, Pak. Eh, mbak. Saya mau ketemu calon bapaknya. Oh, kenapa nggak bilang? Silakan. Hai, Bestie. Hai. Oh, my God. Dia melahirkan sekarang. Masuk. Tiduran. Bapak harus bantu dia. Kamu bikin rencana berantakan. Bapak harus bantu dia. Ah, darang. Bayi kamu manis, ya. Wups. Kita ketahuan. Cemilan dilarang. Keluar. Kamu nggak. Kamu ditahan di sini selamanya. Kamu ditahan di sini selamanya. Kita punya apa nih? Ninja cemilan datang menyelamatkan. Psst. Ambil ini. Satu lagi. Hah? Langkah pintar. Tapi kali ini, saslamnya lebih pintar. Hai, Hayley. Berencana mau kabur nih kayaknya. Aku bebas. Nggak boleh. Masuk lagi sana. Tahanan nakal. Ke sini. Benarkan jerujinya sedikit. Nggak masalah. Kayaknya itu teman Hayley. Si Sophie. Sudah benar. Baunya manis. Oh. Dadah. Awas. Penjaganya mau datang. Cewek ini jorok banget. Makan jeruji penjara kayak gitu. Apa? Aduh. Halo. Saya jenderal di penjara ini. Saya akan ambil alih jadi kamu boleh pergi makan siang. Oke. Saya nggak bisa nolak makan siang. Hayley. Hayley. Hah? Kamu siapa? Aduh. Oh my God, Sophie. Hai. Keluarin aku dong. Kabur dari penjara sih bagus. Tapi pertama, ambil makanan yang disita. Lihat tuh. Mereka pada asik bikin acara sendiri. Wih. Yeah. Mau dong. Air mancur soda. Apa ini? Kamu. Keluar. Acara selesai. Penjaga penjara kita lagi santai saat. Stop. Buka tas kamu dulu. Dia nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Sana. Cepat. Tarik nafas dalam. Tarik dan buang. Lihat. Dia butuh banget permen. Nggak. Kamu nggak akan nipu saya. Nggak. Stop. Cemilan dilarang di penjara. Tapi aku lagi sekarang. Yaudah deh. Soalnya diresepkan para medis. Permen itu obat untuk segalanya. Mencurigakan. Hayley lagi mau baca. Tapi dia lapar banget. Aku pengen banget donat juga. Ah, iya. Pakai ini pasti bisa. Itu kelihatan bahaya deh, Hayley. Berani-beraninya kamu nyoba nyuri donat saya. Tuh kan. Udah dibilangin. Kamu mau bagi? Nggak boleh. Satu gigit aja. Nggak mungkin. Kerja bagus, Hayley. Tunjukkan isi kotaknya. Iya, iya. Oh, kamu. Cemilan dilarang di dalam penjara. Keluar. Oke. Aku punya ide lebih baik. Pergi. Iya. Pipa. Kamu merencanakan apa sih? Yuk. Oh. Ini cara baru untuk menyelinapkan permen ke dalam penjara. Voila. Hah? Nggak mungkin. Itu keluarnya dari toilet, lho. Tapi kayaknya Hayley nggak terlalu peduli. Makasih. Masa sih? Stop. Kamu bawa apa nih? Cuma troli makan siang penjara. Oke. Masuk. Oh, makasih. Kelihatannya terlalu bagus untuk troli makan siang. Oh, kamu bawa apa buat aku? Lihat nih burgernya. Sama kentang. Burgenya enak banget. Aromanya yang lezat menyebar ke seluruh penjara. Aku mencium burger dan masalah besar. Aduh. Kamu sama makan siang kamu. Keluar. Aku nggak ngapa-ngapain. Nggak ada yang tahan sama burger. Apalagi di penjara. Hei, kamu. Waktunya bersih-bersih. Wih. Emang harus ya? Iya. Sekarang. Nggak enak ya kalau miskin di penjara. Iya kan, Zack? Aku mau muntah. Oh, mainan ini terbaik. Mbak. Oh, uang. Tolong bantu aku sedikit. Kesini. Nah, itu baru pengalaman VR. Aku kedinginan. Oh, aku bisa pakai ini. Likit lagi. Misi kardus sukses. Yeay. Jauh lebih hangat. Selamat tidur. Yes. Aku menang. Matikan lampu. Oke. Waktunya tidur. Mbak. Sandal emas, Pak. Yes. Ambil gaun tidur dan sandalku. Aku yakin kamu nggak akan kedinginan malam ini, Chris. Chris menemukan beberapa foto gigi emas. Dan tentu saja, dia harus punya itu sekarang. Apa-apaan? Apa-apaan? Ya. Sekarang aku jauh lebih keren. Sementara si tahanan miskin Nggak punya gigi sama sekali. Ah, waktunya tidur. Tidak. Gigi kamu. Teman satu sel kamu nemu giginya. Di mana gigiku? Eh. Stop. Tidaknya Pak Tikus punya senyuman yang manis sekarang. Zed miskin dalam perjalanan melihat rumah barunya. Ini? Iya. Masuk. Oh, wow. Luas banget. Aneh. Yaudah lah. Masuk sana. Hai, teman sekamar. Aku nggak mau di sana. Harus mau. Masuk. Berapa harga ruangan end suite? Nih. Oh, oke. Tunggu. Tunggu. Ini ya. Sel penjara mewah. Apa ini sesuai standar kamu? Jauh lebih baik. Ini tip buat kamu, sayang. Makasih. Selamat menikmati. Wah. Lihat pelayanan kerajaan ini. Kayaknya jauh lebih baik dari kontrakan pada umumnya. Toilet emas. Ya. Bahkan waktu mandi di penjara bisa seru kalau kamu kaya. Haha. Lihat gelembungnya. Apa suhunya cukup, Pak? Sementara si miskin Zack pakai genteng yang bocor untuk kesempatan bersih-bersih. Aku bernyanyi di bawah hujan. Hah? Kamu ngapain? Cuma bersih-bersih aku. Aneh. Selamat pagi, Zack. Kayaknya tikus pada mikir kaos kaki kamu itu cemilan. Ah, pakai ini pasti bisa. Yeah. Satu poin untuk kreativitas. Bisa dipakai lagi deh. Sementara si orang kaya lagi menikmati spa premium penjaranya. Dilarang hitung uang di tempat umum. Hmm, itu ide yang bagus. Hmm, kelihatannya mahal. Aku bisa aja ambil itu. Sementara Zack si miskin punya ide dekorasi sendiri. Halo. Hai. Gak jadi deh. Lem sedikit lagi. Satu lagi di sini. Sementara si miskin punya ide dekorasi. Sementara si miskin punya ide dekorasi. Oh, wow. Aku kelihatan kayak dia, kan? Ew. Chris si kaya lagi bosan di selnya. Pesta kayaknya bisa jadi pengalih perhatian yang oke. Oke. Cewek-cewek. Yuk gabung. Hah? Suara apa itu? Hmm. Kamu gak liat apa-apa, oke? Oke. Aku gabung ya. Eh. Apa ini pesta? Teman-teman kertas aku bisa bantu? Ya. Gak ada siapa-siapa di sini. Ayo pesta. Kayaknya kadang semua orang perlu senang-senang. Bahkan di penjara. Hei. Shhh. Oh, halo. Halo, kamu dan kamu. Mau nari? Gak semewah yang tadi. Tapi kelihatan seru juga. Waktunya makan malam. Dan tahanan kayak kita lagi siap-siap dilayani. Lobster anda, pak. Tapi suara apa itu? Kamu tunggu apa lagi? Tangkap lalat itu. Maaf. Makan malam saya jadi perantakan. Aku lapar banget. Cepat. Ini kesempatan kamu untuk nangkap makan malam. Kena. Nyom. Yah. Bukan makanan yang paling bernutrisi. Tapi terserah selera kamu, Zek. Oke deh. Tunggu. Gak mungkin. Aku gak akan biarin dia ambil camilanku. Aku punya rencana. Topi, kemeja, kumis yang keren, dan kacamata hitam. Jangan lupa camilanku. Inilah saatnya Satpam ini bertemu sandingannya. Anda sudah kerja cukup baik. Istirahatlah, prajurit. Biar saya yang urus keamanan di sini. Yah. Keluarin semuanya, mbak. Masuk ke tempat sampah. Sekarang masuk sana, mbak. Anda juga. Ayo. Saya gak punya waktu seharian. Ayo, lebih cepat. Itu dia. Ternyata itu berjalan lebih baik dari yang aku kira. Aku pintar banget. Gak mungkin. Apa? Gak butuh ini lagi deh. Apa alis tebal ini ada di wajahku? Ih, kamu. Oh, oh. Karena itu, Dennis yang kasihan ini dikeluarkan dari bioskop selamanya. Bentar lagi kita bakal nonton film. Maaf, Bu. Gak boleh bawa makanan. Mama cuma mau nonton film sama buah hati kesayangannya. Silahkan ke sini, Bu. Terima kasih banyak. Oh, dia pasti bercanda, kan? Apa dia beneran bawa bayi? Tunggu sebentar. Itu apa? Aku boleh minta gak? Aku, 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 aku. Boleh, silahkan anggil aja. Ups. Halo, ini tiket saya. Masa, Sinon? Kamu pikir saya bakal ketipu? Ya sudah deh. Ini cuma hadiah juga. Oh, ya ampun. Sebaiknya kita sembunyiin punya kita. Ini tiket saya. Iya. Keluarin. Yaudah. Nih, kuat. Kamu pikir kamu mau kemana? Ayolah. Masa satu camilan aja gak boleh? Bukan saya yang bikin aturannya. Bukan saya yang bikin aturannya. Kalau kamu gak suka, silahkan pergi. Oh, wow. Lihat, itu ada pengantin. Dia cantik banget. Nah, itu pintar banget. Ingat, dilarang bawa makanan ke studio bioskop. Saya ambil ya. Terima kasih. Selamat menikmati filmnya, Pak. Semoga dia gak lihat di bawah topi. Dilarang bawa makanan ke studio bioskop. Kamu kira ini bakal berhasil? Cuma mantra beneran yang bisa bantu anak-anak ini menyelundupkan makanan ke dalam. Pertanyaannya cuma satu. Apa kamu beneran pesulap, Chris? Oke deh, Tuan Pesulap. Tunjukkan apa yang kamu punya di sini. Simsalabim. Tiket saya. Oh, itu lucu. Oke, mana makanannya? Gak ada di saya. Aneh. Pesulap yang sesungguhnya cuma butuh beberapa mantra. Dan semua camilan dapat diraih. Abracadabra. Halo, soda manis. Ah, apa? Sebaiknya gak usah bertanya. Nikmati pertunjukannya aja, guys. Ada yang mau permen? Oke, buat aku aja. Permisi, anak muda. Apa saya boleh masuk? Tentu saja, Nek. Sebentar saya cek tasnya dulu ya. Nenek benar-benar suka merajut ya. Terima kasih, anak muda. Kena tipu. Lihat itu. Apa dia baru aja? Saya gak akan ketipu sama trik ini. Hush, biarin saya istirahatkan tulang saya. Oh, yaudah. Ah, gini dong. Tunggu sebentar. Apa dia baru makan sesuatu? Gak adil banget. Kok dia bisa masukin? Apa? Kalian mau minta makanan enak ini? Kalian harus bayar. Jangan khawatir. Saya bawa banyak. Oh, wow. Coba lihat itu. Maaf, Pak. Boleh saya masuk? Oh, tentu saja, Mbak. Silakan, saya bantu. Terima kasih banyak. Ya ampun. Pemandangan kayak gitu bisa bikin Satpam jadi gugup. Tapi bukan berarti dia lupa sama tanggung jawab dia. Hei, dilarang bawa makanan. Wow, cewek ini bawa aset besar ke bioskop. Tapi, apakah cuma itu saja? Kamu mau bagi? Iya dong. Sebagian dari kita bakal melakukan apapun supaya bisa bawa setidaknya satu bungkus camilan ke dalam bioskop. Chloe bukan pengecualian. Taus putih polos dan wig hitam dan panjang sudah cukup untuk menjalankan triknya. Trik apa? Trik apa, kata kamu? Mungkin ini bakal jadi tiketku. Tiket untuk kesisi lain. Huh? Kamu ngerasa ini... Halo, manusia. Hurry! Selamat, Chloe. Ini bukan cuma jadi tiket untuk masuk bioskop. Satpamnya juga gak bisa menghentikan kamu dari membawa masuk camilan. Lihat tuh. Seisi studio jadi punya kamu sekarang. Lagian siapa yang butuh tiket? Hei, siapa yang matiin lampunya? Apa kalian sudah siap untuk rock and roll? Ayo kita mulai. Hei, gila. Aku gak tahu kalau bakal ada konser di sini. Di saat mereka lagi bersenang-senang, ada satu orang yang memakai kesempatan speed ini untuk membawa masuk banyak camilan. Ini keren banget. Makasih. Oke, rock on. Rencana kita berhasil. Ambil, guys. Itu benar-benar menyinari panggung. Sementara itu... selamat menikmati. sub indo by broth3rmax